Pertama, negara yang kuat dan maju adalah negara yang menguasai data, informasi, dan teknologi geospasial. Pertama, Geographic Information System, GeoAI, GeoBig Data adalah sangat penting agar kita bisa memetakan secara akurat sumber daya alam, lingkungan, maupun mineral yang dimiliki. Pemerintah berkomitmen melanjutkan kebijakan satu peta. Kita membutuhkan banyak SDM unggul di bidang survei dan pemetaan. SDM geodesi, geografi, kartografi, dan penginderaan jauh. Geomatical, GeoAI, dan GeoBig Data penting sekali. Kita mempunyai teknik banyak teknik dan cara yang dikal Drs. GeoAI untuk menangkutkan masjidah và menarik pencapaian, di mana sangat sukses dan mempunyai bergerak membantu dan cara yang membawa kebanyakan inangkut kebanyakan untuk mempercewa BI. Dan juga mempunyai kehendbenan di potong dalam dunia mempunyai sistem, dalam kesintihkan pada manusia, yang disebut dengan manusia yang lain, dan juga mempunyai 기술 University. Dan juga mempunyai kebihan dari AI, dan mempunyai tembun beradaan bentuk di sistem selain. What is the future going to be like? What vision will guide us into the future to make Indonesia smarter? So I would like to share with you a kind of metaphor for looking at the future. The metaphor is a nervous system. That is, GIS, your work is about creating a more intelligent infrastructure, a nervous system for managing the country and your respective organizations.